Lantas seberapa besar peluang bisnis jasa bersih-bersih rumah secara online dan apa saja yang sebenarnya harus disiapkan jika Anda ingin memulai bisnis ini. Langsung kita akan membahasnya bersama pelaku bisnis jasa online yang juga founder Dedy Super Clean, ada Eka Prasanya. Eka selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Halo selamat pagi. Ini menarik sekali karena menyentuh sebenarnya persoalan privat begitu ya. Tapi yang tidak mampu dikerjakan orang karena kesibukan itu. Apalagi ditambah dengan faktor yang mungkin saya lihat bahwa tingkat masyarakat tinggal di bangunan vertikal, kemudian tidak punya rumah lagi yang besar. Ini membutuhkan pekerja separuh waktu untuk membersihkan rumah. Ini peluang apa yang Anda lihat? Kalau misalkan untuk urusan bersih-bersih rumah dari dulu memang sudah banyak. Tapi kan masih manual melalui asisten rumah tangga penyalur-penyalur. Kalau sekarang ini kan teknologi semakin berkembang. Dan juga masyarakat sekarang sudah serba instan, nggak mau repot ya. Semua tinggal buka handphone, tinggal di cari. Makanya untuk mencari membersih-membersih ini juga mereka mengutangkan handphonenya. Karena mereka nggak mau yang sistem dulu yang harus digaji sebulan. Jadi mereka punya handphone, tinggal di charge satu jam atau beberapa jam. Dan dengan demand yang tinggi, maka bermunculan jasa pembersih online. Mulai dari yang general cleaning seperti nyapu, ngepel, hingga yang spesialis untuk soft furniture seperti Daddy Super Clean. Untuk membersihkan yang ukuran mikro, kotoran mikroskopis. Anda yang sudah mulai, ini berapa tahun memulai? Ini sekarang masuk ke tahun kedua. Tahun kedua. Ini apa saja kemudian peluang yang Anda lihat dari bisnis jasa bersih-bersih rumah online ini? Kalau saya lihat sekarang, ini juga masyarakat sekarang juga udah mulai peduli dengan kesehatan ya. Dan juga kan kita lihat juga mereka di kota-kota besar seperti Jakarta. Utamanya juga tingkat polusi semakin tinggi. Belum lagi mereka tinggal di apartemen. Apartemen ya. Terus juga susah kan untuk ngebersihin. Terus ngebersihin ranjang, furniture, segala macam. Terus mereka juga sibuk kerja. Udah, yaudah tinggal pesan order segala macam. Jadi tinggal akhirnya ya semakin banyak yang bermunculan bisnis online seperti ini. Ada berapa sih sekarang kalau dari Mas Eka sendiri yang melihat kompetitornya semakin banyak kah? Atau justru ini menjadi peluang justru untuk bisa memulai sekarang? Mumpung mungkin belum terlalu rame. Kalau untuk banyak sih memang sekarang udah banyak ya. Cuman itu jadi bagus ya. Jadi udah membentuk suatu ekosistem. Jadi semakin banyak orang yang terjun di bisnis ini, semakin banyak juga masyarakat yang tahu tentang bisnis jasa online. Jadi ya semakin banyak juga yang peminatnya. Dan kalau misalnya kita lihat ini soal ide, ini sama kayak ide menyasar misalnya orang ingin makan di warteg. Maka ini ada startup yang kemudian membuat startup untuk memfasilitasi ini. Ini orang melihat peluang, orang tidak bisa bersih-bersih sendiri. Maka melihat ini sebagai sebuah ide awal. Nah, memulai ini modalnya gimana? Modalnya kalau untuk bisnis online yang paling utama ya punya website. Kalau emang sudah ada website, kemudian lebih bagusnya ada aplikasi mobilenya. Nah, kemudian kalau untuk yang spesialis itu ya peralakannya harus canggih. Dan juga pekerjanya yang handal. Langkah-langkah awalnya apa saja sih? Awalnya ya pertama kita bikin website dulu. Bikin apa brand namanya. Sudah langsung perlu sumber daya manusia tidak? Itu sudah. Tapi ya bisa kalau emang lagi senggang, terjun sendiri juga gak apa-apa. Sendiri? Untuk Mas Eka sekarang sudah? Waktu itu saya mulai sendiri. Mulai sendiri ya? Iya, turun sendiri. Untuk saat ini? Saat ini ada karyawan. Karyawannya? Iya. Ada berapa karyawan sekarang? Untuk operatornya ada setiap tujuh. Ada admin juga. Tapi ya kadang kalau emang lagi senggang, saya juga ikut turun juga. Artinya bahwa bisnis seperti ini sebenarnya bisa dimulai rumahan begitu, bisa dikerjakan sendiri. Kemudian nanti berkembangnya bisa merekrut lebih banyak orang sebenarnya. Betul, pelan-pelan nanti berkaryawannya makin banyak, peralatan juga makin banyak, jangkauannya makin luas. Oke, kita akan melihat nanti di segmen berikutnya melanjutkan tadi modal-modal apa saja. Mungkin lebih ke sisi finansialnya bagaimana Anda dengan modal keuangan Anda untuk menghadirkan bisnis ini begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemisah tetaplah bersama kami.